Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kali ini. Masih ingat ya, video pertama tadi adalah mempelajari tentang to be present, yaitu is, m, r, dan to be past, was, dan were. Fungsi dan penggunaannya sudah kita bahas dan semoga kalian paham. Oke, kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan pronounce atau kata ganti. Pronounce berfungsi menggantikan nouns, kata benda. Jadi, nouns itu adalah kata benda, pronounce adalah kata gantinya, untuk menggantikan kata benda tersebut. Kenapa sih harus diganti kata bendanya? Ini dia alasannya. Sebelumnya, kita harus mengenal noun dulu atau kata benda. Noun atau kata benda dapat berupa place, tempat, contohnya kitchen house, kota juga bisa ya, Yogyakarta, Jakarta, bathroom, and etc. Dan yang lain sebagainya. Person, orang, kita bisa sebut namanya, biasanya male, laki-laki, and female, perempuan. For example, Mr. Jeremy, Sinta, my mother, my father, my sister, and etc. Lalu, things atau benda. For example, book, pen, television, ring, plate, house, garden, and etc. Animals atau hewan. For example, dog, cat, lion, rabbit, fish, ya. And then, profession. Profession such as doctor, nurse, teachers, policeman, librarian, and... Paham ya? Pada dasarnya, noun atau kata benda dibagi menjadi dua hal, yaitu person atau yang manusia, and then non-person atau yang bukan manusia. Contohnya yang ada di empat hal tersebut, ada berapa nih? Lima hal di atasnya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya mengenal pronoun atau pengganti noun tadi. Oke. Pronoun adalah pengganti kata benda dan sebelum menggantikan, kata benda tersebut sudah disebutkan di kalimat awal. Nah, fungsi pronoun atau kata pengganti noun tadi, untuk efisiensi dan mengurangi pengulangan kata benda. Contohnya begini, ketika kamu bercerita tentang kedua teman kamu, yang bernama Kuinsa dan Gendis. Nah, Kuinsa dan Gendis adalah teman saya. Nah, Kuinsa dan Gendis rumahnya dekat dengan rumah saya. Kuinsa dan Gendis pergi ke sekolah naik sepeda. Kuinsa dan Gendis suka sekali membaca buku di perpustakaan. Kuinsa dan Gendis sering belajar bersama di rumah saya. Nah, apakah itu efisien? Tentu tidak ya, karena menyebutkan nama berulang-ulang kali. Nah, fungsi pronoun ini adalah untuk mengurangi pengulangan kata atau efisiensi dalam bercerita. Paham ya? Nah, contohnya ada di bawah ini. Mr. Danny is my English teacher. Subjeknya adalah Mr. Danny ya. Subjek penggantinya atau subjective pronounnya adalah he. Dia laki-laki ya. He is smart and patient. Kalau kita sebut, Mr. Danny is my English teacher. Mr. Danny is smart and patient. Enggak. Tidak efisien ya. Oke. Contoh kedua adalah, My rabbits are hungry. They eat many carrots. Kalau kita sebut, My rabbits are hungry. My rabbits eat many carrots. Tidak efisien kan? Makanya dibutuhkan subjective pronoun atau pengganti subjek. Kita lanjutkan. Ini dia. Subjective pronoun dan objective pronoun. Atau yang kita kenal, subject dan object. Subjective pronoun atau subject terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Mari kita baca bersama-sama. I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, kamu, we, kami. Atau si pembicara ikut di dalam kejadian tersebut. Maka kata gantinya we ya, kami. They, mereka. Otomatis si pembicara tidak ikut dalam percakapan atau kalimat atau kegiatan tersebut. Lalu he, dia laki-laki. She, dia perempuan. She, dia perempuan. Dan it, dia benda. Ingat, it ini untuk benda dan hewan yang jumlahnya satu. Maka kata gantinya, subjectnya adalah it. Nah, kalau benda atau hewan yang lebih dari satu atau jamak, kata gantinya apa? Kata gantinya adalah they, mereka. Paham ya? Oke, objective pronoun atau object. I berubah menjadi me. You berubah menjadi you. We menjadi us. They menjadi them. He menjadi him. She menjadi her. It tetap menjadi it, ya. Oke. Kita lanjutkan. Penerapan subjective pronoun. Perhatikan kalimat di bawah yang kita baca ini dan ada yang ditebal itu adalah subjectnya yang lengkap dan subjective pronounnya atau yang sudah berubah kata pengganti subjectnya. Contohnya, Rina is my classmate. She is beautiful and friendly. Karena Rina perempuan, otomatis penggantinya she. My father is a doctor. He works at sehat hospital. My father laki-laki, so subjective pronounnya he. Number three, the chair is brown. It is old and dirty. The chair, kursi ya. Kursinya berapa? Satu. Berarti kata gantinya it. Number four, Rina and Tony are in the library. Nah, ada berapa orang nih? Dua, Rina dan Tony. Otomatis, subjek penggantinya adalah they. They are reading books. I and my sister go to the bookstore. Nah, subjeknya apa? I and my sister. Kata gantinya we. Oke ya. Lanjut, nomor enam. The students are in the classroom. Subjeknya mana? The students. Ingat, ada S ini. Berarti lebih dari satu. Otomatis, subjective pronounnya adalah they. Mereka. They study English every Monday. Cats. Cats are climbing the tree. Subjeknya mana? Cats. Ada S-nya. Berarti lebih dari satu. Subjective pronounnya adalah they. They are funny and attractive. I am a student. I like watching TV. You are Nadia and you are a good singer. The house is big and clean. Subjeknya mana? The house. Rumahnya satu aja ya. Berarti kata gantinya it. It has a big garden in front of the terrace. The policeman arranged the traffic. Subjeknya mana? The policeman. Policeman. Jamaak ya. Lebih dari satu. Tidak semua kata benda jama berakhiran S. Oke. Salah satu contohnya adalah the policeman ini. So, karena jama, kata gantinya adalah they. Mereka. They look downless wearing the uniform. Kata downless adalah gagah. Oke. Next. Sekarang kita mengenal objective pronoun atau object. Nah. Untuk lebih mudah dalam mengingat objective pronouns. Mari kita tambah. Antara subject dan object sebuah kata kerja. Dan kata kerja yang Miss Will pilih adalah love. Kalau kalian ingin menerapkan kata kerja yang lain bisa kok. Tapi kita pinjem satu kata kerja ini. Contohnya, kalau kamu bilang, saya suka kamu. So, I love you. Kamu suka saya? You love me. Bukan you love I ya. Oke. You love me. Kenapa me? Karena me ini berdiri sebagai object. Subjectnya I ketika menjadi object menjadi me. Subjectnya you ketika menjadi object tetap you. Subjectnya we menjadi object menjadi us. Subjectnya them menjadi object them. He menjadi him. She menjadi her. It menjadi it. Oke. Contohnya, kita atau kami suka kamu. So, we love you. Kita atau kami suka mereka. Berarti we love them. Mereka suka kita. They love us. Oke. Oke. Dia laki-laki suka kamu. So, he loves you. Dia perempuan suka saya. She loves me. It loves her.